Intro Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menyampaikan sambutan hangat kepada para peserta The Second UNESCO IOC Global Tsunami Symposium yang berlangsung pada Senin 11 November 2024 di Banda Aceh. Dalam pedatonya, Dr. Safrizal menekankan pentingnya simposium ini sebagai upaya global dalam memperkuat mitigasi bencana tsunami, khususnya di Aceh yang memiliki sejarah kelam dengan tsunami pada tahun 2004. Simposium ini memiliki arti mendalam bagi Aceh khususnya dalam memperingati dua dekade setelah bencana tsunami samudera India 2004, ujar Dr. Safrizal yang menyampaikan sambutannya dalam bahasa Inggris. Ia mengingatkan bahwa tragedi tersebut telah mengorbankan ratusan ribu jiwa dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Aceh dan wilayah lain di sekitar samudera India. Lebih lanjut, mantan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tersebut juga menyampaikan rasa syukurnya atas kemajuan yang telah dicapai dalam teknologi peringatan dini dan pemahaman ilmiah mengenai tsunami. Ia menegaskan bahwa Aceh akan terus mendukung upaya tersebut dan mengambil peran aktif dalam memperkuat sistem peringatan dini di kawasan rentan bencana. Dr. Safrizal juga mengajak semua pihak untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kesiapan menghadapi tantangan dan risiko yang terus berkembang, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin memperbesar potensi bencana alam. Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bermanfaat bagi semua pihak seraya menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan dan diseminasi pengetahuan terkait mitigasi tsunami. Pada kesempatan tersebut, Dr. Safrizal juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan simposium ini, khususnya UNESCO IOC, BMKG, dan para mitra internasional lainnya. Simposium ini dihariri oleh perwakilan dari sejumlah negara, termasuk duta besar dari sejumlah negara, serta sejumlah pejabat tinggi dari lembaga internasional seperti UNESCO dan UNOCA. Terima kasih telah menonton!